Intro Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air dan kenapa kita gak bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan yang suruh dan Tuhan yang mau. Seringkali kita selalu berpikir seperti yang dipikir oleh Jason dan oleh Nita. Itu tidak salah, totally. Karena perlu iman juga, karena kalau yang namanya Petrus tidak mau keluar dari boat, maka tidak mungkin juga terjadi bahwa dia bisa berjalan di atas air. Betul gak? Dia kan cuma bilang, ayo Tuhan kalau benar suruh aku berjalan di atas air. Terus Tuhan bilang gini, datanglah, come. Tapi dia ragu, ah ntar aku tenggelam. Namanya juga manusia, mana mungkin dia bisa berjalan di atas air? Kalau Yesus oke lah, karena Tuhan. Aku kan bukan Tuhan, gak mungkin. It is impossible. Yes, perlu ada effort, perlu ada one step dari seorang Peter untuk dia melangkah keluar dari boat. Sebesar apapun iman saudara. Tapi dengar baik-baik, saya mau mempertajam cara berpikir saudara. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara gak akan pernah bisa dapat percaya. Karena seringkali yang ada di kepala kita, kita menerjemahkan hanya satu pihak bahwa kita harus punya iman yang bisa memindahkan gunung. Lalu saudara mencoba mempraktekannya. Serohani apapun saudara. Sebesar apapun iman yang saudara punya, tetap ada limit. Limitnya apa? Tuhan mau apa enggak? Tuhan suruh apa enggak? So, jangan coba-coba menerjemahkan iman seperti yang ada di pikiran saudara. Semua mempertajam supaya kita jangan sembarang begini. Saya beriman. Bahwa saya akan memiliki rumah. Sounds good. Tapi pertanyaannya, Tuhan suruh apa enggak? Tuhan mau apa enggak? Kalau Tuhan enggak suruh dan Tuhan enggak punya mau untuk itu, enggak usah kita mencoba memaksakan kehendak kita. Karena versi iman di kepala saudara seringkali itu maunya saudara bukan maunya Tuhan. Yang pertama, saya ingin ajak setiap kita untuk mengerti. Bahwa kalau kita bisa melakukan mujizat, kalau kita bisa melakukan great things in life, it's because of God, not because of us. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang berkehendak atas hidup saudara. Enggak apa-apa, bikin plan. Enggak apa-apa, mau ketemu orang, pengen dealing. Enggak apa-apa, libatkan Tuhan. Tuhan kalau ini kehendakmu, Tuhan pasti kasih buat saya. Kalau bukan, enggak apa-apa, kasih toko sebelah saja. Harus berani begitu. Jangan begini, Tuhan pokoknya saya imani, ini pasti jadi milik saya. Masalahnya Tuhan mau enggak. Jadi yang pertama pastikan, bahwa kalau kita bisa melakukan great things, kalau bisa ada miracle in our life, it's not because of you. It's because God wants. Karena Tuhan mau. Tuhan berkehendak, dia punya kepentingan dalam sejarah hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Penajaman yang pertama. Penajaman yang kedua. Ibrani fasal yang ke-12, ayat yang kedua. Sekian pertajam tentang iman dalam hidup kita. Hati-hati supaya jangan terpleset. Ibrani 12, ayat yang kedua. Sebab, oleh imanlah, telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena imanlah, telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Taukah saudara, kalau kita bisa melakukan sebuah great things in our life, itu bukan untuk kepentingan kita. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Katakan, untuk kepentingan Tuhan. Ulang lebih keras, untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya. Berapa banyak diantara kita, kita minta miracle untuk kepentingan siapa? Bukannya untuk kepentingan saudara. Itu kan mau-maunya saudara. Soalnya merasa, bom mobil satu kurang, terus kemudian saudara punya iman, saudara pengen punya lima. Yang mau saudara loh. Tanya dulu, Tuhan mau gak? Kalau Tuhan gak suruh, bukanlah seringkali kita nge-plan sendiri dan kita mau buy something for myself. Menurut mau-maunya kita. Tapi akhirnya tercapai loh. Ya gak apa-apa. That's human go. Itu manusia aja punya nge-plan, atur baik-baik keuangannya, terus kemudian dapet. Udah. Gak usah juga kita, itu karena iman. Terdoloh. Bener. Karena iman. Tuhan mau apa enggak? Bukankah seringkali great things itu terjadi dalam hidup kita? Karena seringkali itu hanya untuk kepentingan kita. Miracle terjadi buat siapa? Buat kita. Lupa bukan buat Tuhan. Kita kurang menyelipkan ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan izinkan saudara jadi orang yang sakti, tujuannya bukan sampai saudara jadi sakti doang. Tapi Tuhan izinkan saudara jadi sakti, karena dia mau saudara jadi saksi. Kita lupa, cuma jadi sakti doang. Bangga, gaya, keren, ngebangkitkan orang mati. Udah. Kita gak jadi saksi, bahwa yang bikin ini bukan saya, tapi Tuhan. Dan Tuhan berkehendak. Mohon maaf. Kenapa? Karena kita seringkali bergerak melakukan miracle, melakukan great things in life, itu karena untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Pastikan kalau saudara beriman, pastikan ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Bilang kiri kanan, bilang begini. Kalau beriman, pastikan ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Oke? Dan kalau kita beriman, pastikan karena itu Tuhan yang mau. Bukan kita yang mau. Berbanyak kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara? Saudara-saudara punya iman kalau bisa, yang buruk tidak terjadi dalam hidup saudara, tapi tetap terjadi. Why? Nah, baik-baik. Sehebat apapun saudara, serohani apapun saya, saudara, penerita sehebat apapun di muka bumi ini, iman tidak akan bekerja, kalau memang bukan Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, saudara gak perlu juga pakai iman sebuah sehebat. Tidak perlu, makanya cukup iman seolah. Iman? Iman terjemahannya salah. Bukan sebesar. Bukan sekecil. Iman seperti. Bagaimana mungkin? Iman sebesar biji sesawi itu kecil banget, itu benih yang paling kecil, terus bisa memindahkan gunung. Impossible. Tapi seperti, karena benihnya kecil, tapi dia bisa menghasilkan sebuah pohon yang unbelievable. Seperti, bukan sebesar. Hopefully apa yang terjadi yang saya sampaikan kepada saudara, ini mencerahkan kepada saudara. Hati-hati, karena kita mulai diupgrade pemahaman kita. Gue dengar baik-baik, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, dan saudara tidak. Karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan yang mau. Kalau Tuhan gak mau, jangan nyemplung ke laut. Yang kedua, pastikan saudara, kalau saudara bisa melakukan sesuatu yang great things, sudah diberkati, dan sudah mengalami miracle dari Tuhan. dengar baik-baik itu bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan Tuhan. dan Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Dan yang terakhir yang saya sudah katakan, imani apa yang Tuhan mau, bukan imani apa yang engkau mau. Karena dengar baik-baik, kalau mengimani apa yang engkau mau, itu syarat dengan kepentingan dan ego pribadi, kenyamanan saudara, betul. Seorang gak punya duit, pengen dijawab oleh Tuhan dengan cepat, kepentingan siapa? Men-saudara. Tuhan punya kepentingan yang lain. Dan caranya rencananya yang ajaib. Tapi percayalah, endingnya selalu untuk kebaikan kita. Saya selesai. Tiga hal ini untuk mempertajam kita. Supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke, hati-hati. Jangan arogan. Jangan gunakan imanmu untuk kesombonganmu. Jangan gunakan imanmu hanya untuk kepentinganmu. Tapi pastikan imanmu ada terkoneksi dengan kepentingan kerajaannya. Kita berdoa. Mari kita berdoa.